Jadi Ibu, saya kalau Ibu nggak percaya ijasanya Pak Jokowi palsu, saya pun juga nggak percaya Ibu awalnya. Ibu pernah tahu nggak format tijasah SD di Jawa Tengah tahun 73? Selain Pak Jokowi? Kalau punya saya mestinya ya mau sama ya format-format. Ibu tahun berapa? 75. 73 saya tanya. Tahu nggak format ijasanya? Bentuknya melebar gini atau bolak-balik? Oke, formatnya. Itu semua ada di dalam buku saya. Sehingga kalau dikatakan saya tidak melakukan pelitian, bagaimana bisa mendapat jakspersi seperti itu? Gelandangan-gelandangan politik kayak kalian, tidak mungkin Pak Jokowi akan mendatangi. Karena Pak Jokowi ini adalah kepala negara. Kalian ini hanya cocungu-cocungu yang tidak ada apa-apanya bagi Pak Jokowi. Dan itu bukan levelnya Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat parameter 99 yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun Anda berada. Semakin panas persidangan dari Sugik Nur dan Bamban Tri Mulyono yang terjerat kasus penodaan dan pengistang agama terkait mubahalah yang pernah ia lakukan soal dugaan ijasa palsu Pak Jokowi. Namun yang menjadi ironi adalah Bamban Tri Mulyono semakin ngotot dalam persidangan bahwa jasa Pak Jokowi itu memang palsu. Nah untuk lebih jelasnya mari kita sama-sama lihat videonya. Jangan keterangan ya jangan pendapat kalau bisa dari keterangan ibu ini ada yang sudah. Oh gitu ya saya hanya ingin klarifikasi sedikit aja Pak Yang Mulia. Kan beliau juga belum kenal saya dan tidak tahu tentang apa itu podcast. Singkat aja singkat saja. Secara di rumah saya hampir 40 menit menjelaskan kronologi surveinya tentang ijasa itu. Saya pun tetap tidak percaya Bu. Karena saya meniat membersihkan nama baiknya Jokowi dan saya umat Islam tak ambilnya sumpah itu. Jadi bukan saya menebarkan kebohongan. Saya justru sama dengan ibu mencari kebenaran. Gitu ibu. Jadi saya Gus Nur saya hanya mewawancarai produk ijasa palsu itu milik beliau bukan milik saya. Beliau datanya insya Allah valid nanti biar beliau yang menjelaskan. Cukup bagaimana? Cukup ya intinya keterangannya? Keterangan ibu dibantah? Iya saya sangat membantah sama semuanya. Dibantah semuanya termasuk data buku induk segala macam legalisir dibantah semua. Dibantah semua tidak membutkan. Supaya dicatat yang dibantah semuanya. Ibu tetap pada keterangannya ya. Sekarang Pak Bambang Tri. Ada pertanyaan atau komentar ya. Bukan pendapat kalau pendapat nanti saudara ada waktu juga. Pak Jokowi murid pindahan dari SD Nusuhan ke SD Tertoyoso 111. Ada dokumen mutasinya enggak? Begini Bapak. Tadi udah dijawab. Begini Bapak. Kalau Nusuhan itu kita belum tahu. Enggak, intinya ibu pernah melihat buku mutasi enggak? Sebentar. Mutasi itu waktu dulu kan bukunya tipis-tipis itu. Itu cerita dulu enggak Pak. Enggak, saya tanya. Pernah melihat buku mutasinya apa enggak? Ya tidak pernah kan Pak. Tidak pernah cukup. Tapi ibu menyatakan masuk pindah tahun 1971. Betul? Di dalam disitu kelasnya kan kelas 5 dan 6, 71. Nah iya. Mas pindahnya tahun 1971 kan? Mestinya. Mestinya. Pindahnya tahun 1971. Ibu tegas mengatakan lulus ijazahnya bertahun 73. Berarti itu tiga tahun bu. Kelas 5, 6-nya tiga tahun. Bukan saya bu Bapak. Iyo. 71. Nah kelas 5. Kan sampai kelas 6. Anu kelas 5. Tahun ajaran waktu itu 1 Januari sampai Desember bu. 71 kelas 5. 72 kelas 6. 73 baru lulus. Padahal ibu mengatakan Pak Jokowi nilainya bagus-bagus. Tantah suri toladan bagi murid-murid. Jadi pertanyaannya apa pertanyaannya Pak? Pertanyaannya 71 yakin. Saya kan kepala sekolah tertuju Bapak. Jadi saya kan hanya lihatnya disitu Bapak. Artinya kalau 71 sampai 73 itu tiga tahun ibu. Yang penting saya itu matur apa adanya. Lah iya apa adanya 71 masuknya. Pindahnya lulusnya 73. Ijazahnya. Ya sudah itu udah dijawab tadi. Artinya tiga tahun. Tetapi kan disitu seperti itu ya. Sudah saya gak bertanya lagi. Kemudian. Yang penting yang jelas pokoknya intinya masuk tahun 71 kelas 5 lulus kelas 6nya 73. Itu aja yaudah. Kemudian ibu. Ibu pernah tahu gak format tijasah SD di Jawa Tengah tahun 73? Selain Pak Jokowi. Kalau punya saya mestinya ya mau sama ya format-format. Ya itu tahun berapa? 75. 73 saya tanya. Tahu gak format tijasahnya? Nah bentuknya melebar gini atau bolak-balik? Hormatnya. Itu semua ada di dalam buku saya. Sehingga kalau dikatakan saya tidak melakukan pelitian. Bagaimana bisa mendapatkan persis seperti itu? Hei Pak Bijaksa. Enggak. Ibu tahu gak? Intinya pertanyaannya ibu tahu gak? Format tijasah tahun itu memang bentuknya melebar gini? Atau boleh boleh? Tapi tidak tahu. Tidak tahu. Ibu ini tidak tahu format tijasah SD Jawa Tengah tahun 73. Seluruh provinsi sama ibu. Di ijasa yang ibu tunjukkan itu. Nilai dengan huruf ditulis dengan apa? Coba ibu lihat. Ini tangan. Ini begini Bapak. Maaf ya Bapak. Maaf. Dapatkan cara saya. Enggak ini saya. Yang lembar tadi. Ini saya fotokopi. Betul-betul. Saya tahu. Barangnya itu. Bangkenya itu bangkenya. Itu nilai dengan huruf ditulis dengan apa? Dengan tangan Bapak. Dengan huruf A, B, C, D atau angka 7, 8, 9. Ini angka. Hah? Angka apa? Mana? Angka. Angka dan huruf. Bapak gimana? Lihat-lihat bu. Ini pak. Ini nilai dengan huruf. Terima, terima, terima. Angka terus huruf. Bapak. Ini pak. Yang kedua itu. Memang kalau jasa sekarang. Nah ini. 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 Ini kan saya kan. Mampu-mampu kecil gak pak? Dengan huruf ini. Mampu. Dengan angka dan huruf ini. Iya. Saya pertanyaan saya. Dengan huruf ini. disini angka dengan guru disini maksudnya bukan ABCD maksud saya itu yang format ijazah lain 78 seperti disini 77 itu iya 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 silahkan nanti jadi adara bantah aja saya bantah saya bantah semua gitu aja intinya keterangan saksi dibantah itu aja nanti silahkan ini ini sekaligus membuktikan penelitian saya saya sampai membandingkan itu dengan format ijazah lain iya silahkan nanti dijelaskan berdasarkan sekarang dari keterangan ibu ini yang dibantah semuanya atau ada yang dibetulkan bantah semuanya sangat keras sangat telak dibantah semuanya itu seharusnya itu seharusnya ya sudah nilai dengan huruf itu angka tuh T U C ya itu pada saat yang menulis bukan angka saya makanya ya nanti silahkan dibuktikan silahkan nanti dibuktikan T U U U ABC itu nilai di universitas Bu tidak di SD ya kalau saya kan taunya hanya ibu taunya ada legalisir itu pada saya dia menjabat pada saat lulus yang siapa yang tanda tangan kepala sekolahnya ibu nggak tahu formatnya juga tapi di hijau kalau ibu itu tidak tahu akan saya tunjukkan kepada ibu format ijazah SD atau silahkan ditunjukkan pada saat perkesan terdakwa ya ya itu jadi intinya sekarang keterangan ibu ini dibantah itulah intinya dan itu cukup dibantah satu poin ibu mengatakan pernah melihat ijazah aslinya Pak Jokowi kan kami datang legalisir harus ada barang ya ya abdakah saksi yang menyaksikan bahwa ibu pernah jauh ketemu yang minta legalisir itu waktu minta legalisir itu ada saksinya enggak ya kan minta saya datang Bu ada tamu Oke terus kan ditemukan saya ketika ibu melakukan legalisir adakah saksinya tidak tidak ada hanya saya dengan ya jadi penelitian saya tidak main-main Bu buktinya saya silahkan nanti jelaskan ya kepanjang lebar ini ini intinya hak saudara sekarang udah membantah membenarkan keterangan saksi iya itu itu versi saudara-saudara jelaskan pada saat pembelian iya iya silahkan dibawa nanti bukti-buktinya silahkan monggo berikan kesempatan kita berikan kesempatan nanti iya ya terakhir saya mengingatkan kepada Bapak Jaksa bahwa kalau mau meneliti penelitian menilai penelitian ini harus ada lihat saya itu persis seperti yang saya tampilkan di buku kok nggak berbeda dengan yang di enggak dengan 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 ini kok artinya kan bener saya ijazah ini tapi saya tidak percaya ijazah ini karena formatnya aja salah silahkan nanti disampaikan itu keterangan saudara ya ibu ini kan tadi tahunya saya pokoknya sampaikan di beli doi ya itu tadi silahkan disampaikan pada saat pemeriksaan terdakwa pada saat pembelaan silahkan dibuktikan sesuai dengan format ijazah SD tahun 73 di Provinsi Jawa Tengah ibu itu tadi tidak tahu ibu tadi udah jawab tidak tahu formatnya makanya ibu ngomong ibu tidak tidak jadi itulah tadi video dari Bamban Tri Mulyono dan Sugi Nur bersama dengan tim kuasa hukum Hosi Nuddin dan Ban Egi Sujana pelapor dari dari saksi pelapor juga hadir yaitu dari Kepala Sekolah sebagai perwakilan saksi nah dalam persidangan tersebut itu semakin memanas pada persoalan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi penulis buku undercover Jokowi jilid 1 mengatakan dalam persidangan perwakilan tersebut bahwa memang benar katanya Bamban Tri bahwa ijazah Pak Jokowi itu memang palsu dan dia tidak katanya bisa buktikan Hai jadi ibu kepala sekolah ini dari saksi pelapor itu terus diserbu pertanyaan oleh Sugi Nur dan Bamban Tri Mulyono terkait persoalan ijazah Pak Jokowi katanya mulai dari SD SMP SMA sampai strata 1 kalau saya lihat Bamban Tri ini itu hanya orang yang dimampatkan oleh rekan-rekannya karena bicara saja tidak jelas bicara saja itu tidak berdasar kebanyakan yang dia lontarkan itu hanya sebatas asumsi semata logika sederhananya ketika misalnya Pak Jokowi lagi-lagi saya katakan ketika misalnya dia mempunyai ijazah palsu maka pasti tidak akan terpilih menjadi presiden dua periode kemudian Bamban Tri, Sugi Nur, Egi Sujana dan Hosi Nuding yang selalu berkorkor terkait itu selalu mengatakan bahwa Pak Jokowi harus datang di persidangan ini untuk membuktikan bahwa ijazahnya memang benar-benar asli bukan palsu gelandangan-gelandangan politik kayak kalian tidak mungkin Pak Jokowi akan mendatangi karena Pak Jokowi ini adalah kepala negara kalian ini hanya cocungu-cocungu yang tidak ada apa-apanya bagi Pak Jokowi dan itu bukan levelnya Pak Jokowi kira-kira seperti itu semoga bermanfaat saya akhir dengan ucapan salam NKRI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh